Hai rakyat Sunda Empire, selamat datang di channel alur film Cinema Zirikep. Pada episode kali ini, kita akan mengulas alur cerita film yang diangkat dari game yang cukup terkenal, dan kalian pasti sudah pada tahu. Ya benar sekali, film ini berjudul Mortal Kombat, yang rilis di tahun 1995 silam. Ini adalah film pertama adaptasi game Mortal Kombat, yang cukup memberi sedikit gambaran akan apa itu Mortal Kombat, bagi yang belum paham akan maksud dari game tersebut. Film ini disutradarai oleh Paul W.S. Anderson, dipintangi oleh Robin Shaw, Linden Esby, Bridget Wilson, dan Christopher Lambert. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur film Mortal Kombat. Film ini diawali dengan adegan mimpi buruk seseorang yang bernama Liu Kang, akan kematian adik kandungnya yang bernama Chen. Dia dibunuh oleh Seng Sang, seorang penyihir dari Outworld, yang ingin menguasai bumi. Liu Kang mendapati surat yang dikirim oleh kakeknya, mengabarkan kematian adiknya, dan menyuruh Liu untuk pulang ke tempat asalnya. Berpindah ke Hong Kong, terlihat seorang perwira yang bernama Sonia, sedang memburu penjahat yang telah membunuh rekanya. Ternyata, Sonia sudah ditunggu oleh sang penjahat yang bernama Kano. Kano menunggu Sonia bersama seorang lainnya, yang ternyata itu adalah Seng Sang. Dan Seng Sang berniat membawa Sonia masuk ke dalam turnamen Mortal Kombat dengan Kano sebagai umpanya. Sonia mengincar Kano dan akan mengejarnya kemanapun dia pergi. Lalu berpindah ke Los Angeles, terlihat seorang aktor laga yang bernama Johnny Cake, yang juga mantan atlet bela diri, terlihat kesal karena pemberitaan di media yang mengatakan kalau Johnny adalah seorang penipu. Mereka menuduh aksi laga yang dia tampilkan adalah bantuan stuntman. Di sela-sela syuting, Johnny Cake ditemui oleh guru bela dirinya dahulu, yang bernama Master Boyd. Boyd mengatakan kalau Johnny adalah salah satu petarung terbaik dunia. Boyd bisa membuktikannya kepada dunia dengan cara menyuruh Johnny mengikuti turnamen bela diri yang dilangsungkan sekali dalam setiap generasi. Semua petarung terbaik diundang. Jika Johnny berhasil memenangkan turnamen itu, dia akan mendapatkan kehormatan dan mereka akan memberitahu dunia kalau Johnny benar-benar petarung yang hebat. Boyd menyuruh Johnny menuju dermaga Hong Kong besok. Akan ada kapal yang menjemputnya di sana. Lalu ternyata Master Boyd yang menemui Johnny adalah Seng Sang yang menyamar. Berpindah di Temple of Light di China, Liu Kang akhirnya pulang ke tempat asalnya. Liu menemui kakeknya yang kemudian menunjukkan tempat kejadian perkara kematian adiknya. Liu menceritakan, di dalam mimpinya, dia melihat sosok Seng Sang yang telah membunuh adiknya. Liu berniat mengikuti turnamen Mortal Kombat untuk balas dendam. Para tetua kuil menyayangkan niat Liu mengikuti turnamen bukan untuk menyelamatkan bumi, namun dengan alasan yang tidak baik, yaitu balas dendam. Di tengah perdebatan, datanglah sosok yang bernama Raiden. Raiden mengatakan untuk mengikuti Mortal Kombat membutuhkan tanggung jawab yang besar, dan bukan untuk sekedar balas dendam. Liu Kang yang terbawa emosi, berniat tetap akan mengikuti turnamen itu dengan izin Raiden atau tidak. Liu Kang pun berjalan keluar dari kuil. Raiden dan para tetua kuil tidak bisa menghentikan Liu Kang karena tidak ada lagi yang bisa mewakili bumi dalam turnamen Mortal Kombat. Malam harinya, di Chai Won Bai, Hong Kong, Johnny Cake sudah tiba di sana. Baru saja tiba, Johnny melihat orang membaca koran yang bertuliskan Johnny adalah seorang penipu. Orang yang membaca koran itu bernama Art Lin. Dia percaya bahwa aksi laga Johnny adalah asli. Liu Kang juga sudah sampai di tempat itu. Johnny menyuruh Liu Kang membawa kopernya menuju kapal dengan imbalan uang. Bukannya membawa koper, Liu malah melempar koper milik Johnny ke laut. Di tempat lain, Sonia terlihat mengindip dari jauh mencari kano yang bersembunyi di sekitar dermaga. Lalu muncul kapal dengan bentuk yang aneh dari balik kabut. Para petarung mulai menaiki kapal itu. Sonia dapat melihat kano yang juga memasuki kapal itu. Tanpa pikir panjang, Sonia langsung berlari dan mengikutinya. Di atas kapal, Sonia bertemu dengan Johnny dan Liu Kang. Mereka pun berkenalan. Sonia berniat mencari kano sampai masuk ke lambung kapal. Di sana dia ditemui oleh Seng Sang. Lalu muncul Johnny dan Liu Kang di belakangnya berniat membantu Sonia, takut ada apa-apa. Seng Sang memanggil dua prajuritnya yang bernama Sub-Zero dan Scorpion. Sub-Zero mampu membekukan pistol di tangan Sonia dan Scorpion mampu mengeluarkan senjata mengerikan dari telapak tangannya. Lalu tiba-tiba datang dua petir yang menyingkirkan Sub-Zero dan Scorpion. Petir itu berasal dari Raiden dan memperingatkan Seng Sang untuk tidak menakut-nakuti para petarung yang berasal dari bumi sebelum turnamen berlangsung. Di atas kapal, Raiden, sang dewa petir, dan pelindung bumi menjelaskan kepada Johnny, Liu, dan Sonia bahwa mereka adalah petarung yang terpilih untuk melindungi bumi dari serangan bangsa Outer World yang dipimpin oleh Kaisar Shao Kahn. Untuk bisa memasuki bumi, pasukan Shao Kahn diharuskan memenangi turnamen Mortal Kombat yang diadakan oleh Seng Sang sebanyak 10 kali berturut-turut untuk bisa memasuki bumi. Dan mereka sudah menang sebanyak 9 kali, jadi turnamen kali ini adalah harapan terakhir bumi. Sonia penasaran, kenapa hanya mereka bertiga yang diberitahu tentang hal ini, sedangkan di atas kapal terdapat banyak sekali petarung dari bumi lainnya. Raiden menjawab, dia telah melihat jiwa-jiwa para petarung itu dan juga jiwa-jiwa Johnny, Liu, dan Sonia. Raiden mengatakan salah satu dari ketiganya akan menentukan akhir dari turnamen ini. Akhirnya mereka semua memasuki alam lain. Mereka sampai di sebuah pulau milik Seng Sang tempat diadakannya turnamen Mortal Kombat. Mereka pun berjalan menuju tempat yang ditentukan. Di tengah perjalanan, Liu sadar ada yang memandanginya. Dia adalah seorang wanita cantik yang bernama Princess Kitana. Di belakang mereka muncul Seng Sang yang memberingatkan Kitana untuk tidak dekat-dekat dengan Liu Kang karena dia sangat berbahaya. Seng Sang kemudian memerintahkan sesosok makhluk yang bernama Reptile untuk mengawasi Kitana. Di saat jamuan makan malam, muncul Seng Sang mengucapkan sambutan kepada para petarung dari bumi yang akan bertarung di dalam turnamen Mortal Kombat. Seng Sang kemudian memerintahkan Sub-Zero untuk mendemonstrasikan ilustrasi pertarungan yang akan terjadi di dalam Mortal Kombat. Sub-Zero terlihat bersiap-siap bertarung dengan salah satu pasukan Seng Sang. Dengan kemampuan S-nya, Sub-Zero membekukan pracurit itu dan dia pun hancur berkeping-keping. Saat Seng Sang pergi, Sonia mengejarnya karena Seng Sang tahu di mana Kano bersembunyi. Liu dan Johnny pun mengikuti Sonia dari belakang. Akhirnya Sonia dan kawan-kawan berhasil menemukan Kano yang saat itu sedang makan sambil berbincang dengan seseorang. Sonia mengintainya dari kejauhan. Pria yang berbicara dengan Kano adalah sosok makhluk besar yang memiliki empat tangan. Dia adalah Prince Guru. Sang juara bertahan turnamen sembilan kali berturut-turut Panglima Perang Kerajaan Bawah Tanah. Lalu muncul Seng Sang di tempat itu. Dia mengatakan kalau Kano adalah umpan agar Sonia mengikuti turnamen ini dan Seng Sang memiliki rencana lain untuk Sonia. Seng Sang juga memperingatkan Guru untuk berhati-hati dengan Liu Kang. Namun Guru menganggap remeh Liu Kang. Seng Sang mencurigai Kitana yang sepertinya menyukai Liu Kang dan curiga Kitana akan membantu Liu Kang. Guru tetap yakin kalau dia bisa mengatasi semuanya. Setelah mendengar semuanya, Johnny, Liu, dan Sonia pun bergegas meninggalkan tempat itu. Seng Sang yang menyadari kehadiran mereka bertiga memerintahkan pasukannya untuk memeriksa keadaan. Johnny, Liu, dan Sonia terlihat tersesat. Lalu dari kejauhan mereka melihat sosok Kitana. Liu pun mengikutinya. Namun di ujung jalan, mereka malah kembali ke tempat Kano dan Guru makan malam tadi. Di sana mereka disambut para pasukan Seng Sang yang siap bertempur. Terjadi pertarungan, Liu, Sonia, dan Johnny mampu mengatasi para pasukan itu dengan mudah. Lalu kemudian muncul pasukan yang lebih banyak lagi. Beruntung Raiden ada di belakang mereka. Para pasukan itu ketakutan saat melihat sosok Raiden. Raiden pun menuntun Liu, Johnny, dan Sonia mencari jalan keluar. Di perjalanan, Raiden memberingatkan mereka untuk bersiap-siap karena besok turnamen akan dimulai. Dan esok hari pun tiba, Liu Kang yang pertama kali bertarung melawan perwakilan dari Outerworld. Dia terlihat kuat, namun Liu Kang mampu mengimbanginya dan dengan skill yang dia miliki, akhirnya Liu Kang mampu menumbangkan lawannya. Tak disangka, ternyata Seng Sang menyedot jiwa petarung yang kalah. Pertarungan berikutnya pun segera dimulai. Kali ini Sonia Blade melawan orang yang selama ini dicarinya. Dia adalah Kano yang telah membunuh rekan Sonia. Dan dimulailah pertarungan. Awalnya Kano mampu menguasai pertarungan. Dia mampu menjatuhkan Sonia dan menendang perut Sonia. Tak disangka-sangka, Sonia mampu mengempit kepala Kano dengan paha mulusnya. Dan Kano pun menyerah. Pria mana pun juga bakal nyerah sih kalau diserang kayak gini. Di tempat lain, pertarungan berlanjut antara Johnny yang kali ini melawan Skorpion. Dari telapak tangannya, Skorpion mengeluarkan semacam senjata yang mengerikan. Senjata itu mampu melesat dan mengejar Johnny. Johnny pun berlari di antara pepohonan. Beruntung, senjata itu sudah mencapai panjang maksimal dan tidak dapat menyentuh Johnny. Skorpion pun menariknya kembali. Dan dalam serangan berikutnya, Johnny berhasil menghindari senjata milik Skorpion. Senjata itu menancap di patang pohon. Kini giliran Johnny yang maju menyerang. Skorpion membawa Johnny ke dalam sarangnya. Di sana mereka berdua bertarung. Johnny terlihat kewalahan menghadapi Skorpion. Skorpion terlihat membuka topengnya dan menyemburkan api. Beruntung, Johnny berhasil meraih tameng di dekatnya. Johnny kemudian melemparkan tombak yang mengenai tubuh Skorpion. Yang lalu keluar api dari dalam tubuhnya. Johnny pun memanfaatkan momen itu untuk kembali menyerang Skorpion dengan menggunakan tameng yang ada di tangannya. Semakin banyak keluar api dari dalam tubuh Skorpion, lalu tiba-tiba tubuh Skorpion pun meledak. Johnny berhasil mengalahkan Skorpion. Di pertarungan berikutnya, kali ini Liu Kang melawan Kitana. Di sela-sela pertarungan, Kitana membisikkan hal-hal yang bisa membantu Liu Kang dalam memenangkan pertarungan berikutnya, yaitu dengan menggunakan elemen pemberi kehidupan. Seng Seng yang kesal lalu menghentikan pertarungan itu. Malam harinya, Liu Kang kembali bertarung. Kali ini dia melawan Sub-Zero. Kemampuan bertarung Sub-Zero tidak main-main. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Sub-Zero kemudian mengeluarkan kekuatannya, mengendalikan es. Teringat dengan pesan Kitana sebelumnya, Liu Kang lalu mengambil ember yang berisi air yang ada di dekatnya dan dilembarkan ke arah Sub-Zero. Air itu membeku dan meruncing seperti mata tombak dan langsung menembus tubuh Sub-Zero. Sub-Zero pun mampu dikalahkan. Pertarungan berikutnya digelar. Terlihat Prince Guru mampu menumbangkan semua penantangnya. Kali ini Guru bertarung melawan Ardlin, teman Johnny di awal saat menaiki kapal. Dengan tubuh yang besar dan empat tangannya, Guru dengan mudah menumbangkan Ardlin. Serangan-serangan Ardlin tak berarti bagi Guru. Guru yang mampu mengalahkan Ardlin, mempersembahkan jiwa lawannya untuk diserap oleh Seng Sang. Setelah pertarungan berlangsung, Sonia, Johnny, dan Liu Kang curhat dengan Raiden. Khawatir mereka tidak bisa mengalahkan Guru dan Seng Sang yang terlihat begitu kuat. Raiden mengatakan kalau Guru dan Seng Sang bisa dikalahkan. Mereka bisa mengalahkan musuh apapun, tak peduli betapa anehnya kekuatan musuh tersebut. Akan selalu ada jalan, selama mereka mampu mengalahkan rasa takut mereka. Keesokan harinya, Johnny mengatakan kepada Sonia bahwa dia akan menantang Guru di pertarungan berikutnya. Sonia terlihat cemas, namun keputusan Johnny sudah bulat. Dia akan menantang Guru. Johnny pun menemui Seng Sang, mengutarakan maksudnya untuk menantang Guru. Seng Sang pun mengabulkan permintaan Johnny yang ingin melindungi teman-temannya, walaupun Guru bukanlah lawan Johnny untuk saat ini. Seng Sang memberi syarat nanti giliran Seng Sang bebas menantang siapapun bertarung di tempat yang dia pilih untuk pertarungan terakhir. Lalu Raiden datang untuk menghentikan perjanjian itu, namun terlambat, Johnny sudah menyetujuinya. Pertarungan antara Johnny dan Guru pun segera dimulai. Kini hanya tersisa tiga petarung yang mewakili bumi. Pertarungan pun dimulai tanpa basa-basi, Johnny menghantam burung puyuh Guru. Guru terlihat kesakitan. Johnny pun lari, dan dengan amarah yang memuncak, Guru mengejarnya. Di ujung jalan, Johnny terhenti karena jurang di tempatnya. Johnny berhasil memancing Guru ke pinggir jurang, lalu menghajarnya, dan Johnny pun berhasil menendang Guru yang mengakibatkan dia terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Johnny berhasil memenangkan pertarungan. Di dalam arena, tak disangka, Shang Tsang menawan Sonia, dan membawanya melewati sebuah lorong menuju Outer World. Sesuai perjanjian, Shang Tsang menantang Sonia, dan membawanya ke Outer World untuk bertarung. Liu Kang dan Johnny pun cemas, namun selama Sonia tidak menerima tantangan Shang Tsang, pertarungan tidak akan terjadi. Liu Kang dan Johnny pun menyusul Sonia menuju Outer World. Di tengah perjalanan, Liu Kang menyadari, ada sesuatu yang memperhatikan mereka berdua. Itu adalah sosok reptile yang diperintah oleh Shang Tsang mengawasi mereka. Liu Kang berhasil menangkap reptile dan melemparnya. Tak disangka-sangka, patung tempat reptile terjatuh, mengeluarkan tentakel dan menyerap tubuh reptile. Dan seketika, patung itu berubah bentuk, menjadi ninja reptile. Reptile dengan tubuh ninja bertarung dengan Liu Kang. Kekuatan reptile tak bisa diremehkan. Liu Kang terlihat kewalahan menghadapi reptile. Namun dengan kemampuan yang dimilikinya, Liu Kang mengeluarkan tendangan seribu bayangan dan akhirnya reptile bisa dikalahkan dan kembali ke wujud patung seperti sebelumnya. Lalu muncul Kitana dari kejauhan. Dia menyuruh Liu dan Johnny untuk mengikutinya. Di perjalanan, Kitana bercerita, awalnya ayahnya adalah pemimpin tertinggi di Outer World. Lalu prajuri terbaiknya kalah dalam pertarungan Mortal Kombat selama 10 kali berturut-turut. Dan Kaisar Shao Kahn pun berhasil menguasai Outer World, membunuh orang tua Kitana dan mengadopsinya sehingga Shao Kahn bisa menguasai Outer World. Kitana memberingatkan Liu Kang saat akan melawan Seng Sang di dalam Black Tower. Liu Kang harus menghadapi musuhnya, dirinya sendiri dan rasa takutnya. Sementara itu di atas Black Tower, terlihat Sonya ditawan oleh Seng Sang. Sonya terus menolak tantangan Seng Sang. Seng Sang berbohong, tidak ada orang lain lagi di sana. Dan apabila Sonya menolaknya untuk bertarung, maka portal akan terbuka dan Kaisar Shao Kahn akan mengerahkan pasukannya untuk menguasai bumi. Namun Sonya percaya kalau teman-temannya pasti akan datang untuk menolongnya. Dan benar saja, Johnny, Liu Kang, dan Kitana berhasil menyusup, menyamar sebagai pengawal Seng Sang. Kitana memberingatkan Seng Sang bahwa aksi kecurangannya telah mengotori kesucian pertarungan Mortal Kombat. Dan atas aksinya itu, kunci menuju alam bumi akan hilang selama-lamanya. Seng Sang dengan emosi menantang Johnny Cake untuk bertarung dengannya. Namun kini Liu Kang yang maju menantang Seng Sang untuk bertarung. Dan Seng Sang pun menerima tantangan Liu Kang. Lalu pertarungan antara Seng Sang dan Liu Kang pun dimulai. Seng Sang bukan lawan yang remeh. Dia memiliki kemampuan bertarung yang tinggi. Liu Kang mampu melancarkan pukulan ke wajah Seng Sang. Seng Sang yang marah dengan kemampuannya, mensumon beberapa petarung yang jiwanya telah dia serap sebelumnya. Kali ini Liu Kang harus menghadapi banyak musuh sekaligus. Dengan susah payah, Liu Kang mampu menumbangkan mereka satu persatu. Seng Sang terlihat sudah berada di atas dan Liu Kang pun menghampirinya. Saat berbalik, Seng Sang mampu merubah bentuk dirinya menjadi sosok Chen, adik kandung Liu Kang yang sudah tewas sebelumnya. Liu Kang sempat terpengaruh dan percaya kalau itu adalah Chen yang asli. Di bawah mereka, muncul banyak sekali tombak yang tajam keluar dari dalam tanah. Chen mengatakan kalau dia memaafkan Liu yang meninggalkannya sendirian di kuil dan membiarkannya mati. Namun akhirnya Liu Kang sadar bahwa takdir Chen telah ditentukan. Chen memilih jalannya sendiri. Setiap orang bertanggung jawab atas takdirnya sendiri dan Seng Sang lah yang telah membunuh Chen. Lalu sosok Chen kembali berubah menjadi Seng Sang yang kemudian menyerang Liu Kang. Seng Sang mampu menumbangkan Liu Kang. Namun Liu Kang masih mampu bangkit dan menyerang Seng Sang. Terlihat jiwa-jiwa yang diserap Seng Sang keluar satu persatu. Dan dengan pukulan ganda miliknya, Liu Kang berhasil menumbangkan Seng Sang yang akhirnya terjatuh dan tewas mengenai tombak di bawahnya. Terlihat tubuh Seng Sang berubah keriput seperti tengkorak dan jiwa-jiwa yang dia serap sebelumnya akhirnya bisa bebas. Liu melihat Chen di antaranya. Akhirnya Chen bisa beristirahat dengan tenang. Dengan kematian Seng Sang, menandakan turnamen Mortal Kombat kali ini berhasil dimenangkan oleh perwakilan dari bumi. Anak-anak terlihat berlarian menyambut Liu, Kitana, Sonia, dan Joni yang pulang ke bumi. Raiden pun menyambut mereka. Saat mereka berjalan, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap dan terdengar suara yang mengerikan. Di atas awan, terlihat sosok Kaisar Shao Kahn yang berhasil memasuki bumi. Raiden dan pasukannya bersiap-siap bertarung. Dan berakhirlah alur film Mortal Kombat ini guys. Sebenarnya ini film bagus dan mendapatkan rating tinggi. Namun bagi Mimin, sangat kurang detail menjelaskan tentang asal-usul tokoh dalam game Mortal Kombat. Apalagi tokoh favorit Mimin yaitu Sub-Zero. Gimana kalau Mortal Kombat Mimin buat konten tersendiri untuk membahasnya secara lebih mendetail? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Semoga kalian terhibur dengan alur film yang kami sajikan kali ini. Follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Bye.